Kamu mau mengikuti turnamen PB Percasi Online? Oke, tonton video ini sampai habis. Saya punya informasi yang penting buat kamu. Tapi sebelum kita mulai, seperti biasa kita fokuskan pikiran dan... Oke, selamat datang sahabat insan catur sekalian. Nah, jadi beberapa hari yang lalu sudah saya jelaskan tentang turnamen-turnamen yang berlangsung secara online. Dan hari ini, baru saja pagi ini, ada berita bagus untuk kalian. Bahwa ada seri berikutnya dari PB Percasi, yaitu seri ke-9. Nah, jadi pada video kali ini, saya akan menjelaskan kepada kalian semua bagaimana ketentuan, ketentuan, dan persyaratan untuk mengikuti turnamen PB Percasi ini. Dan juga saya akan mengarahkan kalian untuk mendaftar. Saya juga akan ikut ya. Nah, kita langsung saja ke Facebook. Karena di sini ya, saya dapat informasinya dari Facebook Pak Henry Hendratno. Beliau ini adalah sekretaris jenderal di PB Percasi. Nah, ini ya postingan beliau 4 jam yang lalu. Coba kita baca dulu. Turnamen PB Percasi Online seri 9 berlanjut pada hari Minggu, tanggal 19 Juli 2020. Dimulai lebih awal, pukul 13.00 WIB. Untuk memberi kesempatan kepada para pecatur di wilayah Indonesia Timur untuk bergabung. Nah, jadi lebih cepat dari biasanya. Kalau biasanya itu pukul 2 siang. Seperti yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Nah, sistem pertandingan yang digunakan kali ini adalah sistem Swiss 15 babak. Jadi, nanti hanya ada 15 permainan yang akan kita mainkan selama turnamen tersebut. Beda dengan minggu sebelumnya. Kalau minggu sebelumnya itu diberi durasi 2 jam. Lakukan permainan sebanyak-banyaknya. Sebisanya dalam 2 jam. Kalau ini sistem Swiss. Jadi, menggunakan 15 babak. Teratur ini ya. Kalau 1 babak semuanya harus selesai dulu. 1 babak, baru ada durasi tunggu. Baru lanjut ke babak kedua. Terus setelah babak kedua selesai dulu semuanya. Waktu tunggu, lanjut ke babak tiga. Dan seterusnya. Seperti itu ya. Nah, dengan format catur kilat 3 menit tanpa increment. Nah, kalau biasanya kita menggunakan increment 2 menit. Oh maaf, 2 detik maksudnya. Jadi, biasanya main itu 3 menit increment 2 detik. Nah, sekarang ternyata format catur kilatnya yaitu 3 menit tanpa increment. Artinya tidak ada tambahan waktu untuk setiap langkah. Nah, ini harus lebih cepat lagi. Kalau yang sudah pernah mengikuti ya. Beda dengan yang sebelum-sebelumnya. Selanjutnya. Semua pecatur Indonesia, baik master maupun non-master, bahkan para pengurus percasi provinsi, kabupaten, kota, silakan bergabung. Artinya tidak ada pengecualian. Silakan. Yang mau ikut. Mumpung pendaftaran peserta masih terbuka. Yang perlu diingat, bahwa peserta yang coba-coba menggunakan bantuan program komputer catur saat bertanding pasti akan terdeteksi dan langsung didiskualifikasi tanpa banding. Nah, ini ya yang sering menggunakan jin. Nah, hati-hati ya. Kalian capek-capek main, tidak dapat hadiah. Makanya jangan sekali-sekali menggunakan bantuan komputer. Atau yang sering disebut bantuan jin. Ya, jangan ya. Karena itu sesuatu tindakan curang. Gunakan kemampuan sendiri. Kita punya kemampuan. Jangan mengandalkan sesuatu yang tidak kita miliki di diri kita. Ya, hargailah otak yang ada di dalam pikiran kita. Oke, kita lanjut. Pengumuman para pemenang akan diverifikasi ulang sampai batas hari Selasa. Tanggal 21 Juli 2020. Nah, ini biasanya diberi waktu untuk pengurusnya mengecek. Ada tidak yang menggunakan bantuan engine atau bantuan komputer. Ada tidak yang curang sebelum diumumkan pemenangnya. Jadi, yang masuk 50 besar, jangan buru-buru mengklaim hadiahnya. Karena peringkat bisa bergeser. Nah, misalnya kamu ini. Kamu dapat peringkat 20. Jangan buru-buru. Siapa tahu ada peringkat 2 atau peringkat 1 yang menggunakan engine. Nah, itu nanti bergeser. Kamu bisa naik ke peringkat 18, ke peringkat 19. Jadi, jangan buru-buru mengklaim hadiah yang kamu dapatkan. Tunggu dulu sampai hari Selasa. Bila Anda sudah bergabung dengan tim percasi. Nah, ini ya link timnya yang saya jelaskan untuk bergabung ke dalam turnamen ini. Maka, Anda bisa langsung mengikuti turnamen. Nah, ini link turnamennya yang di bawah ini. Jadi, bedakan antara link tim dan link turnamen. Kalau link tim itu, kita masuk ke timnya dulu. Kita bisa melihat turnamen-turnamen sebelumnya. Dan turnamen yang akan dilaksanakan ini. Nah, kalau link turnamen, ini langsung diarahkan ke turnamennya. Nah, jadi di sini kita langsung ke link timnya saja dulu. Biar lebih paham. Oke, sekarang kita sudah masuk ke tim pb percasi. Nah, sekarang bisa kita lihat di sini turnamennya. Ada yang masih berwarna kuning, ada yang sudah tidak berwarna kuning apinya. Artinya, kalau yang berwarna kuning ini, turnamennya masih aktif ya. Nah, ini pb percasi online seri ke-9 ya. Durasi waktunya 3 plus 0. Artinya, 3 menit tanpa increment. Itu termasuk blitz ya. Di rating. Nah, di rating artinya, turnamen ini menggunakan rating. Nanti kalau kamu menang, rating kamu bisa naik. Kalau kamu kalah, rating kamu bisa turun. Nah, kita lihat sebelahnya lagi. Di sini ada 15 rounds. Artinya, ada 15 babak. Menggunakan sistem Swiss. Nah, dilaksanakan pada 19 Juli 2020. Pukul 1 WIB. Atau 1 siang. Sebelahnya lagi, 135. Artinya, ada 135 peserta yang sudah mendaftar. Langsung saja kita klik bagian pb percasi online. Nah, ya. Di sini, seperti yang saya bilang sebelumnya, di sini ada tombol masuk atau tombol gabung ya. Nah, nanti saya jelaskan. Nah, kita lihat di sebelah sini ada tulisan in 2 days. Artinya, dalam waktu 2 hari lagi akan dilaksanakan. Nah, ini nama-nama pesertanya. Nah, ada banyak. Kalau kalian mau lihat satu per satu, di sini listnya 10 orang ya. Kalau mau lihat, klik ini. Nah, ya. Nah, mau lihat-lihat satu per satu. Seperti itu. Kalau mau langsung ke yang bagian akhir, klik bagian ini. Nah, itu langsung ke akhir. Mau ke menu awal, klik bagian ini. Nah, ya. Seperti itu. It's not move, even the best move that you must seek. Saya kurang pandai bahasa Inggris. Nah, ini hanya kata-kata mutihara saja. Nah, di bagian sini ada tulisan 3 plus 0 ya. Seperti kata saya tadi, 3 menit plus 0 detik ya. Jadi, tidak ada tambahan waktu setiap langkahnya. Ini termasuk permainan Blitz. Atau catur kilat. Terus di rating. Ya, nanti rating kalian itu bisa naik, bisa turun. Itu artinya di rating. Kalau tidak di rating, rating kalian tidak akan berpengaruh ya. Atau tetap. Nah, di bawahnya ada 0 per 15 rounds. Artinya, babaknya belum berjalan ya. Belum ada babak satunya. Jadi, nanti ada 15 babak. Mulai dari babak pertama, 2, 3, dan seterusnya. Sampai 15 babak. Di bawahnya lagi, 12 seconds between rounds. Artinya, ada 20 detik untuk waktu tunggunya. Nanti, misalnya babak 1 nih, selesai nih. Semuanya ya. Tidak kita sendiri yang selesai. Harus semuanya dulu selesai. Babak 1. Tidak ada permainan lagi. Ada waktu tunggu. 20 detik untuk ke babak selanjutnya. Nah, setelah habis 20 detik, babak selanjutnya baru mulai. Seperti itu. Nah, terus disini ada tulisan lagi. This tournament is exclusive. Nah, ya seperti itulah ya bahasa Inggrisnya. Saya kurang paham. Tapi, saya paham maksudnya disini. Ini ada hadiah dari PB Percasi. Seperti pada gambar yang sudah dipost sama Pak Henry Henrano tadi. Ya, ada hadiahnya. Kalau tidak salah itu 4,2 juta. Itu totalnya ya. Jadi, itu total hadiahnya. Kalau disini tulisannya 290 USD. Kira-kira seperti itu. Nah, this tournament is not organized by Lichis. If it had press. Nah, jadi Lichis tidak bertanggung jawab pada hadiah yang dibebankan dalam turnamen ini. Karena ini langsung dari PB Percasi. Nah, disini tanggalnya 19 Juli 2020 jam 13.00. Artinya, pagi hari. Oh maaf, siang hari ya. Nah, ini tadi dimajukan waktunya. Kalau biasanya itu pukul 2 siang. Kalau sekarang itu pukul 1 siang. Dimajukan. Karena untuk menghargai saudara kita yang ada di bagian timur sana ya. Tahu lah ya perbedaan waktu di Indonesia. Ada 3 waktu. Ada WIB, WIB, WITA. Nah, sekarang kita akan mencoba ikut bergabung dalam turnamen berikut ini. Nah, disini seperti yang sudah saya bilang sebelumnya. Kalau kalian ingin mendaftar. Terkadang ini tidak bisa nih. Klik tombol masuk. Artinya kalian itu belum login ke dalam akunnya. Nah, kita masukkan akun kita. Sudah kita daftarkan pada video sebelumnya. Chess Player. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau mau menambahkan saya, silakan. Kalau saya tidak merespon, mohon maaf ya. Mungkin lagi sibuk. Kalau saya sedang aktif, mungkin bisa merespon tawaran permainan dari kalian. Nah, kata selanjutnya ya. Makanya saya bilang, untuk nama akun dan kata Sandi atau nama emailnya harus diingat ya. Karena setiap kita mau masuk ke akunnya, pasti diminta. Kalau perlu dicatat. Ya, nanti kalian sendiri yang kerepotan. Kalau tidak hafal kata Sandinya. Nah, kita sudah masuk. Nah, tadi tulisannya masuk ya. Sekarang sudah ada akunnya berubah jadi gabung. Nah, kita coba bergabung. Klik gabung ya. Nah, disini kita sudah ada di peringkat ke 89. Dengan rating kita 2009. Artinya kita sudah bergabung dalam turnamen ini. Nah, nanti kalau ketemu saya. Boleh ya, berkomentar di grup atau dikirim ke nomor saya. Nanti saya mungkin bisa upload di video saya selanjutnya ya. Nanti di komentar dikasih tahu bang. Sudah saya kirim di WA-nya. Ya, nanti saya list satu-satu baru saya buat videonya. Bagi yang ketemu saya dalam permainan. Nah, ini ya kita sudah terdaftar. Semoga dengan adanya tutorial ini. Kalian semua bisa mengikuti turnamen PB Percasi ini dengan baik. Di akhir kata, saya ingatkan kembali. Jangan sekali-sekali menggunakan bantuan komputer. Atau aplikasi komputer lainnya. Karena kalian sendiri akan merasakan malu ya. Apalagi kalian punya nama yang besar. Jangan ya. Bahaya. Nanti bisa-bisa kalian tidak bisa diikutkan serta dalam turnamen-turnamen yang lainnya. Jadi, berhati-hatilah dalam menggunakan jin. Jangan ya. Jangan digunakan. Sekarang, anggota pesertanya sudah 154. Nah, kalau dalam turnamen PB Percasi seri-seri sebelumnya, itu seribu lebih ya. Kadang-kadang dekat-dekat waktu mau mulai itu, nambah makin banyak ya. Jadi, jangan heran kalau hari-hari awal ini masih sedikit ya. Seperti itulah ya. Selama mendaftar. Semoga kita bisa bertemu kembali. Ya, dalam turnamen ini. Yang ketemu. Ya, jangan kalah-galak mainnya. Selamat bertemu kembali di video selanjutnya.